Jika Anda perhatikan pada detail akun atau informasi akun baru yang dikirimkan oleh penyedia hosting Di sini terdapat username dan juga password di mana Anda bisa melakukan akses ke cPanel menggunakan username dan password ini Tetapi Anda bisa lihat di bagian password tentunya akan sangat sulit mengingat password dengan kombinasi acak seperti ini Nah di video ini saya ingin tunjukkan kepada Anda tentang bagaimana cara login ke cPanel tanpa harus memasukkan username dan password Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan login menggunakan klien area dari penyedia hosting Hal ini kemungkinan besar sama walaupun di penyedia hosting lainnya Anda bisa masuk ke klien area penyedia hosting terlebih dahulu Kemudian di bagian service Anda bisa klik untuk memilih service mana yang ingin Anda login Jika sudah maka klik bagian nama produk atau nama servisnya Maka Anda akan diarahkan ke detail halaman servisnya Jika sudah seperti ini Anda tinggal temukan tombol cPanel yang ada di halaman tersebut Jika sudah klik tombol cPanelnya Maka Anda akan secara otomatis diarahkan ke cPanel dari paket hosting yang Anda beli Jadi Anda tidak perlu menggunakan username dan password Nah itulah tadi tentang bagaimana cara login cPanel tanpa menggunakan username dan passwordnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!